Intro Apakah yang dimaksud dengan masyarakat? Masyarakat adalah sekelompok manusia yang bersosialisasi dan terjalin karena suatu sistem tertentu Biasanya masyarakat itu saling terhubung antara satu masyarakat dengan masyarakat lainnya yang membentuk satu kesatuan Masyarakat adalah sekelompok manusia yang terjalin erat karena suatu sistem tertentu, tradisi tertentu yang membentuk pola kehidupan yang kolektif Masyarakat adalah sekumpulan orang yang terdiri dari berbagai kalangan yang tinggal di dalam suatu wilayah Masyarakat adalah sekumpulan manusia yang saling bergaul dan berinteraksi dengan yang lainnya Masyarakat merupakan kelompok manusia atau individu yang secara bersama-sama tinggal di suatu tempat dan saling berhubungan Biasanya hubungan atau interaksi ini dilakukan secara teratur atau terstruktur Dengan adanya kelompok sosial ini, setiap individu dapat saling berinteraksi dan membantu satu sama lain Apakah yang dimaksud dengan negara? Negara adalah suatu wilayah yang memiliki sistem atau aturan yang berlaku bagi individu atau masyarakat di wilayah tersebut Negara terdiri secara independen dan biasanya negara dihuni oleh masyarakat atau organisasi yang memuasai wilayah dan sekelompok orang yang di dalamnya Negara adalah agen atau kewenangan yang mengatur suatu wilayah serta sekelompok manusia yang terdapat di wilayah tersebut Negara adalah suatu organisasi yang berada di dalam suatu wilayah tertentu yang di dalamnya terdapat rakyat dan pemerintahan yang sah Pemerintahan tersebut memiliki kekuasaan dan wewenang untuk mengatur rakyatnya Tujuannya untuk mewujudkan kepentingan bersama Negara adalah sekumpulan orang yang menempati wilayah tertentu dan diorganisasi oleh pemerintah negara yang sah Negara itu sendiri adalah sekumpulan orang yang menempati wilayah tertentu dan diorganisasi oleh pemerintah negara yang sah yang diumumnya memiliki kedaulatan Apa kewajiban kita sebagai warga negara? Kewajiban kita sebagai warga negara yaitu wajib menghormati hak asasi manusia orang lain karena setiap orang memiliki hak asasi manusia jadi kita wajib untuk menghormati hak asasi manusia orang lain tersebut Wajiban kita sebagai warga negara wajib ikut dan turut serta dalam upaya pembelaan negara wajib menghormati hak asasi manusia Kewajiban warga negara adalah wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia yang lainnya Kewajiban kita sebagai warga negara adalah yang pertama, seluruh warga negara wajib membayar pajak dan retribusi yang sudah ditetapkan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah Yang kedua, seluruh warga negara wajib menjunjung tinggi dasar negara dan juga menjalankan dengan sebaik-baiknya Yang ketiga, seluruh warga negara wajib menghormati hak asasi manusia orang lain Dan yang keempat, seluruh warga negara wajib tunduk kepada yang di mana telah ditetapkan dengan undang-undang Apa hak kita sebagai warga negara? Mendapatkan perlindungan Berhak mendapatkan pelayanan yang baik Pelayanan kesehatan yang baik dan layak Kemudian, kita juga berhak memilih dan bebas untuk memeluk agama apapun Atau memeluk agama yang kita anut Di Indonesia, dibebaskan Hak kita sebagai warga negara berhak untuk mendapatkan perlindungan secara hukum Berhak untuk mendapatkan fasilitas kesehatan Serta berhak memeluk agama dengan keyakinan masing-masing Mendapatkan perlindungan dan mendapatkan pelayanan kesehatan yang layak Kita sebagai warga negara yaitu hak atas pengakuan Jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil Serta perlakuan yang sama di depan hukum Hak untuk hidup, hak atas pendidikan dan pekerjaan Hak untuk diakui secara hukum Hak kebebasan dan hak perlindungan serta keamanan Seperti apa contoh sikap bela negara? Contohnya pelajar Setiap hari Senin, mereka harus melaksanakan upacara merah putih Upacara bendera Ini menurut saya bertujuan untuk menumbuhkan rasa hormat Kemudian juga disiplin Bertanggung jawab Dan mempertebal semangat kebangsaan dan cinta terhadap tanah air Menciptakan kehidupan yang rukun, damai, harmonis Baik di lingkungan keluarga dan masyarakat Satunya yaitu ikut serta dalam menjaga keamanan negara Republik Indonesia Menciptakan suasana yang rukun, damai, aman Dalam bermasyarakat Kesadaran untuk melestarikan kekayaan budaya Terutama kebudayaan daerah yang beraneka ragam Sehingga hal ini bisa mencegah adanya pengakuan dari negara lain Yang menyebutkan kekayaan daerah Indonesia sebagai hasil kebudayaan asli mereka Terima kasih telah menonton!